Karto Hadiningrad Bangunan bersejarah ini Selain menjadi titik pusat kota Juga menjadi titik pusat kebudayaan Jawa Mataram Kraton yang indah ini Sedang dipugar secara cermat Mengikuti pola arsitektur tradisional Yang masih dipertahankan hingga sekarang Kesibukan ini tidak terlepas Dari rangkaian upacara penobatan raja Dari keturunan raja-raja Mataram Di Ngayogyokarto Hadiningrad Yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkuhumi Sarjana Hukum Yang akan diselenggarakan Pada tanggal 7 Maret 1989 Untuk menggantikan ayah handanya Yaitu Sri Sultan Hamengkubwono IX Yang telah wafat Pada tanggal 3 Oktober 1989 Di Amerika Serikat Penobatan dalam bahasa Jawa Disebut Jumenengan Dalem Merupakan peristiwa besar Yang akan menunjukkan Kesinambungan keturunan Raja-raja Mataram Maka dari itu Peristiwa ini dipersiapkan Dengan matang Dalam waktu yang panjang Dengan pemikiran yang dalam Serta persiapan lahir dan batin Menjelang hari penobatan Sesuai dengan tuntutan adat keraton Calon Sultan Harus mengadakan ziarah Kemakam leluhurnya Ziarah ini merupakan Awal upacara Yaitu jatuh pada tanggal 1 Maret 1989 Makam yang pertama adalah Makam Kota Gede Yang terletak 6 km dari Yogyakarta Di pemakaman ini Bersemayam para pendahulu Kerajaan Mataram Di antaranya Kiageng Pemanahan Keesokan harinya Calon Sultan menuju Makam Pajimatan Imogiri Yang didirikan oleh Sultan Agung Dalam bahasa Jawa Ziarah kemakam leluhur Disebut nyekar Artinya Menaburkan bunga yang harum Sebagai perlambang tekat hati Seseorang Untuk tetap harum Dalam menjalani hidup ini Nyekar Juga berarti Memberi penghormatan Kepada leluhur Yang telah mengharumkan Pribadinya Di depan Sang Murpeng Dumadi Dalam acara nyekar Di Imogiri Pertama-tama Calon Sultan Dan kerabatnya Menghadap Makam Sultan Agung Dan kemudian Keturunannya Sampai ke Hamengku Buono Ke-9 Hari-hari berikutnya Adalah upacara Ngebluk dan Ngapem Untuk upacara Labuhan Upacara Sugengan Dan persiapan Batin lainnya Terima kasih telah menonton! Bahkan calon Sultan sendiri Yang telah sibuk Melaksanakan upacara Menjelang Jumenangan Dalam Sesuai dengan Tuntutan adat Tidak melepaskan Begitu saja Upacara Mempersiapkan Busana Busana calon raja Yang disimpan Di Proboyekso Tempat yang Paling keramat Diambil dengan Prosesi kecil Yang khidmat Meskipun calon Sultan Dalam kehidupan Sehari-harinya Lebih menyukai Busana kaos Yang melambangkan Sikap modern Praktis Dan tidak formal Namun dalam Hal upacara Yang menyangkut Tradisi Beliau menginginkan Segalanya Dijalankan Secara sempurna Dan sesuai Dengan tuntutan adat Malam Menjelang penobatan Kota Yogyakarta Seperti terlelap Dalam mimpi Masa lampau Suatu acara besar Akan dimulai Bersamaan dengan Terbitnya matahari Pada hari Selasa Wagi Tanggal 29 Recep Wawu 1921 Atau Tanggal 7 Maret 1989 Para Api Dalam Keparak Membuka Pintu Proboyekso Segala pusat Upacara Selalu Diawali Dari sini Proboyekso Melambangkan Pusat Pemelihara Sinar Kekuasaan Namun Namun Juga pusat Hati Yang paling Dalam Meskipun Hari Masih gelap Benar Di Keraton Kileng Yang terletak Di bagian Barat Keraton Tempat Kediaman Calon Sultan Para Abdi Dalam Sudah Bangun Dan Sibuk Berbusana Berhias Diri Secara Tradisional Yang Begitu Pelik Dan Menyita Waktu Kanjeng Gusti Pangiran Hario Hario Haji Mangku Bumi Sarjana Hukum Yang akan Dinobatkan Sebagai Raja Terpaksa Melepaskan Kaos Kegemarannya Dan Merilakan Diri Didandani Oleh Abdi Dalam Rehkawet Danan Hageng Punokawan Krido Mardowo Dalam Busana Kebesaran Raja Mataram Meskipun Jiwanya Modern Namun Tradisi Tetap Dijunjung Tinggi Misalnya Dalam Busana Ia ingin Sekali Tidak Menyimpang Dari Tradisi Yang Telah Berlaku Sebelumnya Busana Yang Hendak Dikenakannya Adalah Busana Yang Sama Coraknya Dengan Busana Yang Dikenakan Ayah Handanya Ketika Dinobatkan Menjadi Sri Sultan Hamengkubwono Kesembilan Sebagai Pelengkap Busana Geris Busaka Yang Harus Diselipkan Di Balik Punggung Masih Tersimpan Di Gedong Kuning Tak Seorang Pun Yang Berani Mengambil Busaka Itu Kecuali Calon Raja Sendiri Namun Bagi Seseorang Yang Sudah Berbusana Sedemikian Peliknya Sungguh Merepotkan Bila Busaka Itu Diambil Sendiri Ia Segera Mengirim Kutusan Yaitu Adiknya Gusti Pendoro Pangeran Haryo Joyo Kusumo Untuk Mengambil Keris Busaka Itu Kalau Ayah Ayah Mengenakan Keris Kanjeng Kiai Jokopi Turun Kanjeng Gusti Pangiran Haryo Haji Mangkugumi Sarjana Hukumi Memilih Keris Kanjeng Kiai Hageng Kopek Sebagai Keris Usakanya Adapun Keris Kanjeng Kiai Hageng Kopek Adalah Keris Yang Paling Tinggi Kedudukannya Keris Yang Berasal Dari Sunan Kalijogo Salah Seorang Wali Dari Sembilan Wali Songo Keris Itu Mengisyaratkan Makna Bersatunya Ulama Dan Umar Di depan Bangsal Kencono Nampak Para Gusti Bendoro Pangiran Bendoro Putro Sentono Dalem Para Abdi Dalem Terdiri Dari Para Abdi Dalem Pametaan Abdi Dalem Tingkat Bupati Dan Abdi Dalem Lainnya Telah Menghadap Tersebar Di Pelataran Proboyekso Sementara Itu Warga Kota Yogyakarta Datang Berbondong Bondong Di Alun Alun Utara Mereka Ingin Sekali Menyaksikan Bahkan Ingin Larut Dalam Upacara Yang Khidmat Ini Abdi Abdi Dalem Prajurit Dengan Busana Seperti Perayaan Grebegan Berbaris Menuju Ketempat Tugas Masing-masing Tatkala Para Prajurit Sedang Berbaris Melewati Teras Timur Siti Hinggil Para Tamu Undangan Berdatangan Berbagai Tamu Undangan Datang Dari Segala Penjuru Para Pejabat Perwakilan Asing Para Pengusaha Ataupun Para Budayawan Dan Kaum Intelektual Berkenan Menghadiri Upacara Jumenengan Dalam Ini Atas Nama Pribadi Karena Jumenengan Dalam Ini Bukan Peristiwa Politik Melainkan Peristiwa Budaya Di Alun Alun Utara Rakyat Semakin Mendesak Kedepan Mereka Yakin Ikut Merayakan Jumenengan Dalam Mempunyai Nilai Tersendiri Dalam Kehidupan Pribadi Mereka Pada Pukul Sembilan Pagi Prosesi Pun Dimulai Dari Proboyekso Dampar Atau Singgasana Raja Yang Akan Dipakai Dalam Upacara Dibawa Oleh Para Abdi Dalam Kepara Lapisan Berikutnya Adalah Abdi Dalam Pangeran Sentono Dan Bupati Disusul Para Gusti Bendoro Pangeran Bendoro Putra Sentono Dalam Laki-laki Setelah Itu Menyusul Cucu Dan Buyut Dalam Manggung Yaitu Para Putri Yang Masih Keturunan Kasultanan Membawa Perangkat Pusaka Perangkat Pusaka Itu Mempunyai Makna Sembilan Keutamaan Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Raja Satu Patung Banyak Atau Angsa Artinya Kesucian Dan Kewaspadaan Dua Dalang Atau Kijang Berarti Kegesitan Dan Kebijaksanaan Tiga Sabung Atau Ayam Jantan Berarti Keberanian Empat Galing Atau Merak Berarti Kewibawaan Lima Hardowaliko Atau Naga Berarti Kekuatan Dan Tanggungjawab Enam Kacumas Atau Saputangan Emas Berarti Bersih Baik Jasmani Maupun Rohani Dalam Pemerintahan Maupun Ketata Negaraan Tujuh Kutuk Atau Kotak Uang Bermakna Kedermawanan Memperhatikan Kaum Lemah Delapan Kandil Atau Lentera Berarti Penerangan Hati Rakyat Sembilan Saput Atau Tempat Segala Macam Adat Berarti Sikap Kesiap Siagaan Pusaka Yang Melambangkan Sembilan Keutamaan Itu Berjalan Di Depan Calon Sultan Sedangkan Calon Sultan Berjalan Diiringi Ajudan Dalem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyo Kusumo Dan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo Yang Membawa Bintang Pusaka Yang Akan Disematkan Dalam Upacara Cumen Dengan Dalem Di Belakang Calon Sultan Api Dalem Keparak Membawa Ampilan Dalem Berupa Jemparing Dan Kendewo Luuk Dan Tameng Menandakan Bahwa Seorang Raja Adalah Panglima Perang Sedangkan Sajadah Dan Quran Berarti Ngadu Rahman Sayyidin Panotogomo Dan Larbadak Adalah Khalifatullah Artinya Raja Sekaligus Pemimpin Agama Dan Adat Yang Senantiasa Ada Dan Keberadaannya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Demikian Dalam Prosesi Yang Hikmat Ini Calon Sultan Senantiasa Diingatkan Untuk Mewujudkan Sembilan Keutamaan Dalam Memimpin Rakyatnya Dan Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Ketertiban Ketentraman Dan Ketentraman Kedamaian Yaitu Sebagian Perwujudan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Makna Manunggaling Kawulokusti Dalam Dimensi Vertikal Tergambar Nyata Alim Mutakaliman Wahid Dalam Prosesi Ini Ada Juga Abdi Dalam Polo Wijo Yaitu Abdi Dalam Yang Cacat Hal Ini Menunjukkan Bahwa Raja Mempunyai Perhatian Khusus Dalam Hal-hal Yang Kurang Sempurna Yang Harus Diperbaiki Istri Calon Sultan Diiringi Oleh Para Istri Almarhum Sultan Hamengku Buwono Kesembilan Menurut Tradisi Kraton Calon Sultan Adalah Anak Lelaki Pertama Dari Seorang Permaisuri Namun Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono Kesembilan Tidak Mengangkat Permaisuri Karenanya Kelima Istri Dua Sudah Meninggal Mempunyai Kedudukan Yang Sama Maka Calon Sultan Adalah Anak Lelaki Tertual Di Antara Anak Lelakinya Prosesi Ini Bagaikan Arus Air Yang Mengalir Runtut Tak Terputus Alamiah Tanpa Ada Suatu Yang Dipaksakan Ketika Prosesi Sudah Sampai Disitu Hinggil Komandan Abdi Dalam Prajurit Kusti Bendoro Pangeran Hario Yudho Ningrat Menghadap Kanjeng Kusti Pangeran Hario Haji Mangkubumi Sarjana Hukum Untuk Melapor Bahwa Segalanya Sudah Siap Upacara Segera Dimulai Upacara Dimulai Dengan Membaca Kalam Ilahi Al-Quran Oleh Haji Mu'amar Zainal Asyikin Juara MTK Internasional Di Kuala Lumpur Tahun 1981 Suaranya Menciptakan Suasana Syahdu Dan Khidmat Mengguncang Hati Nurani Para Hadirin Dan Sekaligus Mengingatkan Bahwa Kekuasaan Tertinggi Tetap Pada Allah Pat Quat T Кто L resignation Kekuasaan Terima kasih telah menonton 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 Pada waktu Sultan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perjalanan Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 menonton 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 Dan 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 menonton